Intro Pergerakan Front Syarikat Islam Indonesia yang meliputi Syarikat Mahasiswa Muslim Indonesia, Pertahanan Ideologi Syarikat Islam Indonesia, Syarikat Pelajar Muslimin Indonesia, Majelis Pendidikan Syarikat Islam Indonesia, Pemuda Muslimin Indonesia dan Wanita Syarikat Islam Indonesia menggelar konferensi pers dengan pesan, jangan catut organisasi kami demi kepentingan pribadi. Acara yang bertempat di kantor DPP Syarikat Islam Indonesia Jalan Profesor Dr. Latumenten Raya Jakarta Barat ini, dimulai sejak pukul 4 sore dengan tujuan untuk menyatakan dukungan organisasinya terhadap kinerja Polri, sekaligus memberikan klarifikasi perihal aksi demo yang mendesak mundurnya Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian beberapa waktu lalu, yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia dan Pertahanan Ideologi Syarikat Islam Indonesia. M. Azizi Roy, selaku juru bicara pergerakan Front Syarikat Islam Indonesia menegaskan bahwa hubungan antara organisasinya dengan pihak kepolisian selama ini, khususnya dengan Kapolri, sangat baik. Hal ini karena Kapolri Tito Karnavian dipandang sebagai sosok jenderal yang cerdas dan dekat dengan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan sikap dan pernyataan Kapolri yang selama ini merangkul ormas-ormas Islam yang ada. Yang melatar belakangi, kami harus kami sampaikan bahwa Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia salah satu orang sayap yang bergerak di kalangan intelektual muda mahasiswa, yang saat ini semi bersama-sama OKP-OKP yang lain, kita bekerjasama, kemudian kita bersinergi dengan kelompok Cipayung Place. Ada 15 OKP di situ, ada HMI, GMNI, PMKRI, kemudian PMII, IMM, Himah Persis, Himah, kemudian Gemangatlon Anwar, dan lain sebagainya. Sejauh ini kita tetap eksis, tetap aktif. Kami lahir dari sejak 2 April tahun 1996, sudah mengalami 6 kali kongres. Dan sampai hari ini kita masih tetap eksis, kita masih tetap berkomitmen, sebaik mana awal didirikannya Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia, yang ini adalah sebagai kader-kader generasi muda yang untuk dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa, khususnya jadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Kami tetap empati dan simpati kepada seluruh kawan-kawan bergerakan, baik itu di kalangan pemuda dan mahasiswa, tetapi mungkin cara penyelesaian pun kita secara arif, bijak, dan beretika, sehingga tidak perlu kita menuju dan menjaji siapapun, karena di negara kita ada protak, ada tata nilai, ada presidur, ada hukum yang bisa ditempuh. Artinya bahwa bukan berarti kami tidak berhempati, kami berhempati kepada seluruh kawan-kawan bergerakan, yang menerima kekerasan dari pihak manapun, tetapi kami ingin menyelesaikan ini semua secara beretika, secara arif, bijak, tempuh, jalur hukum, tetapi bukan berarti kami mesti menilai, menghujat, dan menjaji siapapun tanpa ada alasan yang kuat. Selain itu pergerakan Front Syarikat Islam Indonesia juga menyatakan dukungannya terhadap kinerja Kapolri beserta jajaran Polri untuk terus berusaha menjadikan kepolisian negara Republik Indonesia yang maju, profesional, mengayomi, dan dicintai rakyatnya, serta dapat segera mentuntaskan berbagai masalah yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih.